Intro Hai everyone Welcome back to my youtube channel Jadi ini adalah lanjutan dari Dali gak tuh Dari vlog-vlog aku Yang di Eropa ini Jadi ini part 3 nya lah ya Kita hari ini lagi di Milan Dan kita mau breakfast dulu Mau turun ke bawah Terus abis itu kita hari ini bakalan lanjut Ke University yang ada di Milan Dan langsung jalan ke Swiss Jadi kita disini cuma nginep satu malam Nah sekarang aku mau turun breakfast dulu Jadi ikutin terus vlognya Hai Nova Gimana makanannya enak? Belum, 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 belum nyoba Kita makan dulu ya guys Wuuuuh, enak banget Udah itu chicken apa bisa? Ini pork Chicken lama Ini makanan kita guys Itu Ashki, Sebi, dan Ayas Oke, terima kasih Rafa Oke, temen-temen sekarang temen-temen sudah di Hey guys, jadi kita habis dari stadion Rafdi, say hi Halo Jadi kita habis foto-foto gitu Cuma sebenernya ini doang nih Depannya doang Jadi kita gak masuk Terus sekarang kita lagi mau ke bus lagi Soalnya Kita mau lanjut ke mana? Duomo Duomo Ya itu, pas itu Batasnya sampai jam 1 Eh, maksudnya ada Jadi yaudah ikutin aja ya guys Hey guys, sekarang kita udah ada di Di mana? Duomo ya? Namanya Duomo Duomo Ya Allah Mr. Zidni Halo Jadi kita lagi mau keliling-keliling dulu Karena ini sebenarnya pusat perbelanjaan juga Terus kita lagi ngomong-ngomongan disini Rencananya Di TikTok Malaysia Aku juga udah gak tau Ini ada Nespresso Kalian mau jagan apa? Kalian mau jagan apa? Say hi to the camera Hi Hey guys Jadi Ini kita masih di Duomo Ih, Farah di depan Kiko Mana? Ini Boleh? Kita lagi di Pandora Karena aku sama Farah mau beli stoppernya Supaya chime kita gak Jatoh-jatohan Jadi aku beli stoppernya ini Ini yang di tengah Supaya chime-nya tuh gak Ke bagian sisi kanan Dan dia tuh rapih gitu loh Gak kemana-mana Karena juga beli Aku beli Venti Beauty yang Riri Itu sebenarnya shade-nya sama kayak punya Nava Terus kayak aku suka banget pakein minta ke dia Jadi aku beli Sama aku juga beli Ini Merek apa sih, Ber? Parfumnya Talitha Sel 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 Jeneiro Grace Ini 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 enak banget wanginya aku nyoba punya Talitha Itu yang aku beli guys Sekarang aku udah mau bayar Tadah Oke Sephora-nya lumayan gede Disini ada lantai duanya Nava udah beli apa? Beli Parfum tadi ya? Ya Aku juga sama Tapi di Mama Soalnya aku bawa tas gede Jadi Mama bawain Ini aku lagi di KFC Aku mau makan dulu ya guys Abis ini kita mau lanjut ke University Katanya KFC paling anak itu ada di Itali Karena dia tuh very juicy Jadi aku pengen cobain Dan sekalian makan siang Abis ini kita pengen ke University Makanya aku udah ganti pake seragam Albes So ikutin terus, aku mau makan dulu That guys Very juicy Dan dia boneless Jadi dagingnya ini gak terlalu nempel ke tulang Gampang banget nyompotinnya Mama juga beli mozzarella bowls gitu Sama ada french fries Ini mayo nya Jadi disini gak ada chili sauce Atau aku aja yang gak tau Aku juga gak tau ya Tapi ini Peach tea, ini lemon tea Kita rebel sendiri Gak boleh naik sama orang ini Gak boleh beli gini kan Hey guys So we arrive at Milan University Ini University Ini University pertama yang ada di Milan Kalo gak salah Eh gemes banget Dikasih gift tote bag Dikasih gift tote bag Thank you Nah rumah sakit Nah rumah sakit itu yang ini untuk Kalo rumah sakit kan berarti ada obat-obat yang harga Harus di keep ice kan Biar sungguhnya bagus Jadi dibikinlah ice place yang satunya tadi untuk nanem Jadi kita udah selesai Dari Milan University Sekarang kita mau Balik lagi ke Duomo Karena sebenernya kita tuh masih punya banyak waktu disini Sebelum kita ke Swiss Kita lagi mau jalan ke Duomo Lagi Dari Milan University Sekalian aku juga mau jemput mama Soalnya tadi mama Lagi keliling-keliling Gak ikut ke University Masih pake baju Albes Kita gak mau ganti baju Soalnya abis ini kita Cuma Ke Swiss Di bus doang jadinya Hai guys Jadi kita udah sampingnya Swiss Dan sekarang ini kita lagi kayak di rest area gitu Tadi nyepis dulu Terus abis itu kita nunggu sekitar 45 menit Baru kita jalan lagi ke hotel Karena perjalanannya masih lumayan jauh Disini weathernya bener-bener dingin banget Tadi aku cek 7 derajat Jadi aku pake jaket Biketin terus Ini kita tuh kayak di supermarket gitu guys Jadi emang Kalo disini Ih troli ya Kalo disini tuh emang kita tuh kayak berhenti Buat beberapa menit Kayak 45 menit paling lama Karena supirnya juga harus disirahat kan Terus busnya juga sama Dan kita juga pasti ada yang mau ke toilet Ada yang mau beli sesuatu Oleh-oleh Itu lebih murah di supermarket kayak gini Jadi Kita lagi stay disini Abis itu kita lanjut ke hotel Lihat guys Saljunya Oh iya sorry mas Syahid Lihat dong nih Hey guys Jadi Ini Kemana kita? Ke bawah Tapi ini salunya atusannya Udah dua-duanya aja Oh salunya Ini nih Jadi guys Ini adalah hari ke delapan kita disini Delapan atau sembilan Ya kurang lebih lah Kurang lebih delapan, sembilan gitu lah ya Ini sekarang lagi di Swiss Dan hari ini kita mau naik ke mountainnya Jadi makanya outfit kita tuh Pakenya yang warm Aku juga Pake longjun Pake longjun Jadi Belum-belum Ikutin terus Hey guys Jadi karena tadi tuh sebenernya pas turun aku udah agak telan Gak telan sih Cuman udah mepet waktunya Jadi kita tuh gak sempet breakfast Jadi aku bawa aja di tisu gitu Kerosangnya Sama beberapa pastri Terus tadi aku makan di mobil Di bus maksudnya Sekarang kita pergi on the way ke mountainnya Karena sebenernya gak boleh telat Kalau telat kita bakalan ketinggalan buat naik gondola I don't know Jadi Aku juga tadi baru makeup itu di mobil So Ikutin terus Aku duduk dua kali Sebelah kanan nih Yang ada kabel naik Atau air terjunnya tuh Banyak banget Jadi kayaknya yang masuk Swiss tuh deh Yang Prime quality Bagus-bagus Tadi sebelah kanan itu ada tulisnya entry kan Itu yang tempat ini ya Atau LTV Hey guys Kita udah sampe di mounted list Belum sih Belum yang ke atas Cuman masih di bawahnya Kita mau Kita mau masuk dulu ya Kita mau masuk dulu ya Ke tempat entrynya gitu Sebi Super pink Mama Ini outfit aku Ini outfit aku Wow 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 Rafa Hello Tadi 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 ini ada orang indonesia yang jualan disini rata-rata kan di atas makanya yang jualan gila oh my god masya Allah hey guys kita udah di atas bagaimana Mr. Git nih? first impression nih gila ini dingin banget ya freezing freezing oh tiketnya tingkat yang tadi oh my god sedih banget kenapa? ih cantik banget sumpah eh kita pulau bentar lagi terus kenapa? aku udah mau sambal banget oh iya, hey guys kita lagi di gondola di gondola eh bukan gondola apa? ya di sama aja gak sih? ya kereta lah ya, kereta genjana Cinderella Bunti Pak Mariko gimana? kalian gimana sekarang nih? kebetulan di Cibo ada oke guys jadi kita udah di atas kita udah naik gondola tadi kayak sekitar empat kalian betul tiga kali lah, tiga kali empat kali sekarang udah di lantai berapa sih? tiga pemandangannya ini jadi kita mau lunch dulu terus nanti kita bakalan turun ke lantai eh naik ke lantai 5 buat main salju nya hmmm makanannya makanan Indonesia banget tumis buncis nih hey guys hey guys kita udah disini coba ke jembatannya deh kenapa? eh jembatannya yang mana sih? eh jembatan jembatan yang... jembatan yang kayu yang pake talis kan entah hey guys jujur di Mountnya tadi kita tuh bener-bener kayak anxiety attacking karena itu bener-bener se kuat itu anginnya dan kita tuh gak bisa nafas karena anginnya masuk ke dalam hidung kita jadi kayak kita tuh mau nafas gak bisa gitu loh pokoknya ya kalian harus bisa mengerti apa yang aku ucapkan ini tapi intinya kita gak terlalu lama tadi disana cuma udah cukup foto-foto udah bikin video juga dan sekarang kita beli ice cream terus kita mau lanjut ke bawah buat kumpul karena kita pengen ke loser itu di kampus keluar kota gitu jadi bisa fotoin bisa apa-apa kan di dalam negeri ya hey guys jadi sekarang kita udah sampe di bus jujur sebenernya ini tuh tempatnya indah banget masya Allah luar biasa, Allah akbar cuman tadi tuh di atas di Mount Itlis beneran sebingin itu kayak aku tuh gak kuat banget sama udaranya, sama anginnya sama saljunya juga jadi kayak tidak terlalu enjoy tapi aku suka sih kesini maksudnya enak kayak bersih gitu loh walaupun agak-agak drop ya say sekarang kita mau lanjut ke loser jadi ikutin vlog aku terus wow wow oke guys jadi sekarang kita ada di ada punya di Indonesia mau gak? mau gak banget sekarang kita lagi ada di Luzern jadi disini tuh kita lebih kayak kenyari oleh-oleh karena kalo mau beli high-end brand itu too pricey kayak kayu 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 misi samson main gila ini aku beli cuma pajangan sama kulpen terus tempelan kulkas udah beli guys aku cuma beli dikit doang sih soalnya emang disini pricey mama lagi beli mama lagi videoin ayah rolex oh my god dan tisot jadi tadi tuh kasirnya tuh baik banget ramah banget kayak aku ditanya kayak where you from? gitu-gitu terus kayak dia bilang i have friends from indonesia aku beliin air onni onni beli apa? sentang boh onni beli apa? next five happy me sekarang aku lagi di jadi guys aku mau beli yang ini sebenernya aku mikir sih antara ini atau ini cuma kata mama sama Sebi ini tuh kayak terlalu ceria dan terlalu rame gitu sedangkan di kanan kiri aku eh di kanan kiri di tangan kiri akunya udah ada Pandora kan? jadi tadi tuh aku kayak milih pengennya yang itu cuma keramean jadi aku milihnya yang ini katanya lebih elegan dan klasik gitu loh jadi tadinya tuh aku pengen beli dan nyarinya itu yang gue milih tapi di dua toko Swarovski yang ada di Eropa yang udah aku datengin itu bener-bener semuanya bilang kalo itu udah gak ada jadi kayak saking lakunya dan saking dicari sama orang jadi itu udah abis gitu loh barangnya makanya ini aku cari yang emang yang yang emang menurut aku bagus tapi yang lain hey guys aku udah beli liat gemes banget sumpah ini gemes banget kayak bener-bener sebiru itu dan aku suka banget sama warna biru ini packagingnya kayak gini pink 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 aku juga beli braceletnya cuman gak aku pake soalnya takut ih nanti aja makanya ini guys kita lagi di pinggir danau danau oke guys jadi ini tuh hari berikutnya setelah yang kemarin aku ke danau aku tuh lupa ngevideoin lagi karena setelah dari danau kan kita ke hotel aku tuh bener-bener langsung kayak tidur langsung ngantuk banget masih jet lag juga walaupun udah semingguan lebih disini nah sekarang ini lagi ngantulai ke Perancis beberapa hari lagi sebenernya aku balik ke Indonesia jadi sekarang kita lagi di rest area ini sebenernya udah rest area kedua sih malu lagi di rest area mas Haid membeli makanan lagi seperti itu jadi ini tuh sebenernya udah rest area kedua tadi kita udah sempet ke rest area juga cuma aku gak ngevlog sekarang kita kayak tinggal satu jaman lagi ya satu jaman lagi nyampe Paris jadi ikutin terus ya guys tapi ya sama aku outfitnya sama lagi bulu-bulu guys kita sekarang udah di Paris gak tau sih ini katanya Mas Haid masih jauh dari kota kita mau beli KFC jadi karena lapar dan hotel kita satunya KFC kita mau beli KFC dulu kita mau ke KFC lewat sana ya emang ini yang ke sana sarunya udah beli guys sekarang kita mau lanjut ke hotel hotelnya deket sih cuma kita agak jalan ini ini day 11 kita di Eropa hari ini kita mau ke evil tower ini sarapan ya jadi aku sarapan dulu hey guys, jadi sekarang itu kita lagi on the way ke evil tower, jadi tadi setelah selesai sarapan, emang langsung ke bus terus sekarang perjalanan sekitar satu setengah jam, abis itu kita sampai ke evil tower, nanti juga kita bakalan kayak ke lubray lubray atau lubray ya, gak tau museum gitu, cuman kita gak masuk jadi kita foto-foto di luarnya aja so, just keep on watching hey guys jadi sekarang kita udah turun dari bus kita udah mau nyampe ke evil tower cuman, kita masih harus jalan lagi jadi, yaudahlah ya, ikutin aja vlog, apa adanya ini mame halo wow wow alam alam aku kasih gak kayak gila dia juga dia juga bukan di uput bukan di uput bing, bukan di uput hai 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 guys jadi sekarang kita Kita lagi ada di KBRI Paris, Sebi dan Ashki, ini ada Nava, ada Ayas Tadi kita bisa ngumpul disitu, abis dijelasin powerpoint, terus ini lagi ngantri ke toilet, kita disini lagi mau foto-foto, mau kopi Jadi abisin itu, kita rencananya pengen ke Solybun University, salah satu University yang terkenal di Paris, dan juga mau lanjut ke, abisin namanya Louvre ya, Louvre Museum ya Ya Louvre Museum, tapi kita nggak masuk ke dalamnya, jadi kita foto-foto di luar aja, setelah itu kayaknya pengen ke factory outlet gitu, cuman aku juga nggak tau Emang ya hari ini? Besok ya? Besok Jadi hari ini, kita akan.. Guys, gue sedih banget gak masuk ke rumah Yaudah, gue harus ikutin aja pelangnya ya Ini gak film deh, bisa lu Chris tuh udah paling lambut tau, yuk ya Tadi aku abis beli premium, replika yang macam mediation, terus sekarang kita lagi mau ke Louvre Museum Lihat deh, bagus banget guys Wow, very.. Asterik Hey guys, sekarang kita ada di Louvre, jadi ini dia Louvre-nya dan di dalemnya tuh ada museum-nya gitu Ini bagus banget sih I like the view I like the view Yuru? Yes, I like the view You're my best friend What the hell? Bikin paling romantis, sambil bermain mata, turun ke hati Hatinya Heee iya 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 mister say hi mister boleh hello mister 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 riko say hi please bro sekarang kita di paris waalaikumsalam eh untuk siapa untuk kasa yang ada dirumah kak naya seles hey guys jadi tadi tuh kita dari sorbon university tapi kita tuh gak masuk karena sebenernya kita udah telat dari 3 jam yang lalu karena kita tuh sempet di kbri lama banget karena ngobrol2 disana terlalu lama jadi makanya tadi sempet telat ke sorbonnya pas nyampe sorbon itu ppi nya tuh udah keburu harus masuk kelas jadi makanya tadi cuma foto di depannya aja terus sekarang kita mau lanjut buat naik cruz musik ini aku 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 Di scan sama petugas Baru keluar ketemu keluarga Itu ya Nanti Pak Syahid akan kirimkan linknya Dan Eh kok lu cakep dah Eh good morning Salah ke good evening Oke guys Jadi segitu dulu aja Untuk vlog Europe part 3 kali ini Makasih buat kalian semua yang udah ngikutin Dari part 1 sampai ke part 3 Maaf banget aku gak sempet closing Karena Berangkat dari Eropa itu emang kita tuh Dini hari Terus abis itu sampai Nginep-nginep transit dulu Sampai di Indonesia siang Itu udah badannya keburu tepar Capek Dan semuanya juga rentek Makanya aku udah gak sempet closing Makasih buat kalian yang udah nonton Don't forget to like, comment, share, and subscribe And see you on another video Bye 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 selamat menikmati